Yang kedua, biasanya titip jajaran Mas Widodo harus bisa jaga diri. Karena kita di era yang berbeda, karena itu Mas jangan capek memberitahu kesatuan bawah. Jaga diri, udah lah kita gak usah yang muluk-muluk, tetapi juga yang penting tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian jadi malah merusak diri sendiri, sudah jelas, atau bahkan merusak nama institusi. Panglima Tentara Nasional Indonesia menerima kehadiran MAIJEN TNI Widodo Dwi Purwanto yang baru saja menjabat sebagai Komandan Korps Marinir. Yang berikutnya, Pak, berkait dengan keinginan Korps Marinir, Pak. Warga kehormatan Korps Marinir merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemimpin TNI atas perhatian dan kontribusi kepada perkembangan Korps Marinir. Dan Kormar berencana akan memberikan penghargaan tersebut kepada Panglima TNI ketika pelaksanaan latihan Korps Marinir mendatang. Saya paling tidak mau bebani satuan bawah. Kalau saya, apa adanya? Saya mau datang atau apa? Saya mau datang pun biasanya saya akan telepon dulu. Itu kebiasaan saya. Telepon dulu dalam rangka mensinkronkan. Nanti coba buatkan rundown. Nah, itu biasanya saya harus setujui dulu konsep dari Tuan Rumah. Semata-mata bukan apa-apa. Semata-mata supaya tidak membebani. Itu saja, Pak. Kenapa? Karena saya tahu. Saya tahu satuan bawah itu tidak punya anggaran yang sifatnya tidak direncanakan. Kalau saya berkunjung itu kan tidak ada dalam kegiatan DIPA 2022, kan tidak ada itu. Oleh karena itu, saya harus meminimalisir semaksimal mungkin agar tidak memberatkan. Tidak hanya itu, Jenderal TNI Andika Perkasa juga berpesan kepada Komandan Korps Marinir untuk selalu mengingatkan jajaran marinir agar pandai menjaga diri demi kebaikan bersama. Yang kedua, saya titip jajaran Mas Widodo harus bisa jaga diri. Karena bakarnya kita di era yang berbeda. Oleh karena itu, Mas jangan capek memberitahu kesatuan bawah. Jaga diri, udahlah kita nggak usah nggak usah yang muluk-muluk, tetapi juga yang penting tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian jadi malah merusak diri sendiri, sudah jelas, atau bahkan merusak nama institusi. Ini adalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.